Jadi kalau sudah diganti Ini Belum juga mengalir Berarti Permasalahannya ada di modul Kesimpulannya seperti itu Oke selamat datang kembali di Mefta Channel Kali ini tutorial Cara Mengganti modul Mesin cuci Samsung Bukaan depan ini rusak Sudah kropos Saya beli Orang Dalam kondisi kropos seperti ini Namun modulnya ini masih aktif Saya punya mesin cuci Di laundry saya Nanti kita lihat bersama-sama Seperti apa kondisinya Punya saya itu Yang jelas Saya akan ganti modul ini Ke mesin cuci saya Oke Ini mesin cuci Samsung saya Yang saya ganti modul-modul ini Ganti ke modul ini Yang saya bongkar tadi Oke jangan lupa Buat Anda semuanya Yang lagi menonton video Saya ini Tutorial Cara mengganti modul Kenapa modul saya diganti Terlebih dahulu Sebelum saya ngasih keterangan Di subscribe video ini Di subscribe dulu Di subscribe di bawah video ini Ada tombol merah Kalau masih berwarna merah Silahkan Klik sekarang juga Gratis ya Menu lonceng juga Diklik dan menu like Juga di klik Jika ada komentar Silahkan Masuk di kolom komentar Di bawah video ini Oke terima kasih Jadi Modul ini Saya ganti Permasalahnya Ketika air hidup Yang dari sini Dari kran tidak mau masuk Jadi Dari kran ini Ke ini tidak masuk Ini sudah saya ganti Sudah saya ganti baru Namun Masih Air tidak mengalir Jadi kendalanya Ada di modul ini Yang rusak Ada elemen yang rusak Coba saya ganti ini Semoga nanti bisa Kalau tidak bisa Ini karena ada Ini Seperti IC nya juga Kembung Tapi semoga bisa Ngatasi ya Kalau IC kembung Seperti ini Bisa menyebabkan Air tidak mau masuk Jadi Mesin cuci ini Airnya Tidak mau Mengalir Di sini Water levelnya Ini tidak mau Mengalir Sudah saya ganti Baru ini Namun Tetap saja Tidak masih Air mengalir Jadi kendalanya Ada di modul Kalau ini sudah diganti Air tetap Tidak mau masuk Berarti Kendalanya Ada di modul Ada Salah satu komponen IC nya yang IC nya yang pecah Atau kebakar Kenapa bisa begitu Disebabkan oleh listrik Yang sering padam Biasanya seperti itu Oke kita Langkah berikutnya Langsung mengganti modul ini Dengan ini Ini kondisinya masih Belum saya bersihkan Tapi saya coba dulu Kalau berhasil nanti Saya akan bersihkan Ini Masih kotor Kalau ini Baru Karena perawatan terus Setiap hari Dibersihkan Semua mesin saya Cuci saya bersih semua Karena setiap hari Ada perawatan Dibersihkan ya Jadi semua di dalam Ini bersih Ini umurnya Sudah 5 tahun lebih Dipakai laundry Setiap hari Oke langkah berikutnya Saya bongkar Ini dulu Untuk didanti Dengan ini Oke kabel-kabel ini Saya akan lepas dulu Switch-swit di ini Saya lepas Oke sudah saya lepas Semuanya Oke ini kondisi modul Punya saya Yang sudah saya lepas Ini Ini sama ya Sama karena tipenya Memang kebetulan sama Jadi saya ganti Ini Ini yang saya ganti Coba sekarang Kemasangan Jadi bagi anda Modul yang Air Di mesin cuci Dari kran Tidak mau masuk Ke drum Kalau sudah diganti Ini Sudah baru Tetap aja Tidak bisa Berarti Di komponen ini Yang Rusak Jadi saya akan Tidak akan bahas Mana yang rusak Karena sudah ada Penggantinya Saya akan langsung Ganti saja Oke kita ikuti Langkah-langkahnya Oke sekarang Menuju langkah Memasang Switch-swit Ini Bismillah Semoga berhasil Dan modul ini Tidak rusak Dari Bagian Bagi anda semuanya Yang mau Konsultasi Masalah mesin Cuci Silahkan saya tunggu di kolom komentar mesin cuci apa saja di sawah saya bisa menangani jarak jauh juga boleh intinya bisa bermanfaat saya punya ilmu nyerfis mesin cuci kepada anda semuanya untuk wilayah bangkalan yang menyerfis mesin cuci silahkan ke tasa laundry kabupaten bangkalan agak sulit karena kabelnya saya tidak lepas langsung saya pasang saja sekarang langsung saya coba ya semoga ini berhasil semoga airnya mengalir sehingga mesin cuci ini kembali normal oke pastikan semuanya sudah masuk ya sudah masuk sekarang dicoba langsung oke ini dipasang dulu laki-nya langkah berikutnya dihidupi oke sekarang dihidupi ternyata mati oke langkah sekarang karena sudah dipasang modulnya sekarang dihidupi oke dicoba apakah airnya mengalir atau tidak semoga mengalir kita cek di laki mohon maaf pintunya tidak dipasang jadi errornya DE ya door error mohon maaf ini lupa jadi pastikan terkunci ya tadi lupa oke pakai quickwash oke alhamdulillah airnya mengalir nih mengalir ya alhamdulillah berhasil awalnya tadi tidak berhasil karena mesin cuci ini modulnya yang rusak saya pastikan modulnya yang rusak sekarang sudah mengalir alhamdulillah sukses bagi anda yang bermasalah dengan mesin cucinya yang ininya sudah diganti belum bisa mengalir juga airnya berarti di modul ini yang bermasalah sekarang saya sudah ganti dan ini saya nanti service dulu kemungkinan ini yang rusak oke terima kasih kebersamaannya sudah menonton video saya ini semoga video ini bermanfaat bagi anda semuanya khususnya mesin cucinya yang tidak mau mengalir air dari keran jadi kalau sudah diganti jadi kalau sudah diganti ini belum juga mengalir berarti permasalahannya ada di modul kesimpulannya seperti itu oke terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel saya ini untuk mendukung channel saya agar bermanfaat bagi banyak orang terus mengupload video-video tutorial terkait dunia perlaundrian oke terima kasih kebersamanya jangan lupa di komentar kolom komentar diisi jika ada pertanyaan ini sudah mengalir akhirnya sudah masuk ya oke sukses sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati